Mau milih Pak Prabowo silahkan, mau milih Pak Anies silahkan, mau milih Pak Ganjar silahkan. Perbedaan pilihan itu wajar, enggak perlu diributkan. Menang dan kalah, menang dan kalah dalam pemilu, dalam Pilpres, dalam Pilkada, itu juga wajar biasa. Momen yang sangat menarik, Joko Widodo sebut nama tiga baca pres pas bilang Anies terdengar riuh dan juga tepuk tangan. Joko Widodo mengatakan, masyarakat memiliki kebebasan dalam menutupkan pilihan politiknya di Pilpres 2024. Keempat, masyarakat bebas memilih bakal Capres Prabowo Subianto atau Anies Baswedan atau juga Gajar Pernowo. Ia mengatakan, perbedaan politik merupakan hal yang wajar dan tidak perlu diributkan. Menang atau kalah dalam pemilu juga merupakan hal biasa. Hal ini disampaikan Jokowi dalam sambutannya saat meresmikan pembukaan Jambore Dasyodal Dai di desa Madadi Parbusi, Cianjur serasa kemarin. Uniknya, dalam video yang dilihat, saat Jokowi menyebut nama Anies terdengar suara tepuk tangan yang gemuruh dan riuh dalam acara tersebut. Jokowi pun berharap para dai dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga persatuan dan toleransi dalam menghadapi perbedaan, terutama menjelang pemilu seretak 2024. Persatuan yang kokoh menjadi penting untuk dipertahankan di tahun politik agar tidak menghambat pembangunan yang sedang berjalan, termasuk pembangunan di desa-desa. Kondisi desa-desa menurut Jokowi menjadi sangat penting karena merupakan unit terkecil yang ada di masyarakat Indonesia. Harus diantisipasi segini mungkin agar tidak terjadi pembelahan dan pemecahan, agar terus terjaga suasana yang damai, agar juga pembangunan di desa juga terus berjalan. Paling penting dan paling utama itu menjaga persatuan dan kesatuan kita, dan itu dimulai dari unit terkecil yaitu desa, jelasnya Jokowi Dodo. Jokowi Dodo Pembelahan dan Pembelahan dan Perpecahan, agar terus terjaga suasana yang damai, agar juga pembangunan di desa juga terus bisa berjalan, tidak terganggu karena urusan politik. Mohon diberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa perbedaan pilihan itu wajar. Mau milih Pak Prabowo silahkan, mau milih Pak Anies silahkan, mau milih Pak Ganjar silahkan. Perbedaan pilihan itu wajar, tidak perlu diributkan. Menang dan kalah, menang dan kalah dalam pemilu, dalam pilpres, dalam pilkada, itu juga wajar biasa. Oh calonnya tiga, masa minta menang semua. Jadi Pak, Bapak siapa tadi? Pak Irwansah. Pak Irwansah nanti kalau nyalonin wali kota di Batam, bisa menang, tapi juga bisa kalah, hati-hati. Jangan mintanya menang terus. Yang paling penting dan paling utama itu menjaga persatuan dan kesatuan kita. Dan itu dimulai dari unit yang terkecil, yaitu desa. Saya kemarin baru saja dari benua Afrika, datang ke beberapa negara. Sedih kita, saudara-saudara kita yang ada di sana. Hampir separuh dari negara yang ada di Afrika itu konflik. Sehingga pemerintahan tidak bisa berjalan dengan baik. Akhirnya apa? Rakyatnya tidak terurus dengan baik. Isinya tiap hari hanya perang. Perang. Saat saya ke Afganistan juga sama. Inilah yang harus kita jaga. Persatuan dan kesatuan. Karena kita memiliki banyak sekali etnis. 714 etnis yang ada di negara kita Indonesia. Dengan bahasa daerah 1.300 macamnya. Padahal di sana mungkin sepuluhnya dari yang kita miliki tidak ada. Tapi begitu konflik yang berkaitan dengan suku etnis menyelesaikannya yang sangat sulit sekali. Inilah pemahaman-pemahaman yang harus diberikan kepada masyarakat bahwa yang namanya persatuan dan kesatuan itu sangat-sangat penting sekali. Jangan sampai nanti tiga calon ini sudah terpilih satu, sudah ngopi-ngopi bareng, makan-makan bersama bareng, yang di bawah masih ribut, masih... Karena setiap lima tahun pasti ada terus proses demokrasi ini. Marilah kita terus merawat kerukunan kita, merawat toleransi kita, memperkokoh ukuah islamiyah kita, memperkokoh ukuah watoniah kita, memperkokoh ukuah insaniah kita. Kerbangsa ini dapat menjadi bangsa yang bersatu, bangsa yang maju, bangsa yang baldatun, toibatun, warapun kobur. Tadi mengenai apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua Umum mengenai lahan, tadi saya sudah bisik-bisik. Kita urus lagi, Pak. Saya akan tidak mengikuti, mestinya kalau sudah perintah itu mestinya sudah beres gitu, kan kita enggak mengikuti semua hal. Masa sampai dari Sabang sampai Merauke, kita enggak mungkin bisa tahu semuanya yang namanya presiden, enggak mungkin. Negara ini negara gede sekali, Pak. Saya pernah terbang dari Aceh sampai ke Papua, 9 jam 15 menit. Itu kalau dari London, itu bisa melewati 7-8 negara, sampai di Istanbul, Turki, 9 jam 15 menit. Ini negara sangat besar sekali. Dengan keragaman juga yang sangat banyak dan kompleks. Jangan sampai masalah-masalah yang ada setiap masalah yang ada di daerah itu sudah ada wali kota. Sudah otonomi, diberi otonomi. Sudah ada gubernur, diberi otonomi. Jangan semuanya ditarik ke pusat.